Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan video belajar hitungan ya Kali ini kita akan belajar yaitu apa? Yaitu vektor tegak lurus Karena disitu ada vektor V dan vektor U Simak terus sampai selesai biar nanti paham Oke langkah pertama Disini ada kalimatnya adalah tegak lurus Nah tegak lurus itu artinya nanti adalah Vektor U dikali vektor V itu setara dengan 0 Kenapa 0? Karena tegak lurus itu Berarti kan sudutnya adalah 90 derajat Dan di vektor Sudutnya adalah cosinus Sehingga cos 90 itu nilainya adalah 0 Sehingga antara U kali V kalau kita kali menghasilkan vektor 0 Sekali kita lanjut disini berarti Kita ambil atau kita ubah dari vektor U nya menjadi berjajar ke bawah Berarti kan disini kita ambil koefisiennya Sini 3 Kemudian min 3 Terus kalian ambil 2 Kemudian kalian kali dengan vektor V nya Itu 2 Min 1 dan sini A Nah ini Ya Tinggal kita kali aja Nah berarti kan karena bakalan vektor Berarti 3 kali 2 Ditambah min 3 Kali min 1 Ditambah 2 kali A setara dengan 0 3 kali 2 adalah 6 Min 3 kali min 1 adalah 3 Ditambah 2 A sama dengan 0 9 Ditambah 2 A sama dengan 0 2 A sama dengan min 9 A sendiri berarti min 9 per 2 Nah maka kita menilai variable A nya Ya Dengar-dengar lagi Kalau ada vektor tegak lurus Berarti artinya Ya itu Perkaliannya adalah 0 Kenapa 0? Karena tegak lurus Sudutnya 90 Dan vektor Menggunakan sudut cosinus Sehingga cos 90 Setara dengan 0 Maka perkaliannya juga 0 Oke ya semoga bermanfaat Jangan lupa di subscribe ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih